Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini malam jumat tanggal 29 Juni 2023 Bertepatan dengan hari raya Idul Edha 10 Zulhijjah 1443 Hijri Kami sedang memotong-motong daging kambing hasil kurban dari siang tadi Yang akan kita buat daging bakar Kenapa daging bakar? Karena kebetulan kita tidak menggunakan tusuk sate seperti pada umumnya Maka ini disebut saja daging bakar Lihatlah perapian sudah sangat siap sekali Api sudah membarah Maka kami bersama Pian akan segera Membakar itu potongan-potongan daging Dan nanti bagaimana cara memakannya? Sepertinya mungkin Anda yang menonton akan bingung Kok begitu ya makannya? Udahlah tonton saja Sekarang perapian sudah mulai besar Dan sudah bisa untuk kita mulai membakar potongan daging kambing tadi Dan sebaiknya kita rapikan dulu Untuk bisa membuat tatakan di mana daging bisa diletakkan di atas pembakaran ini Dan Bang Sofian pun sudah kepanasan sepertinya Ya ini memang kerja keras kita berdua Karena kalau kita tidak kerja keras Bang ya Kita tidak makan betul kan Bang ya? Ya ini tatakannya untuk meletakkan hasil daging pembakaran nanti Saatnya potongan daging tadi Kita lemparkan ke bara api Atau kita letakkan pada tatakan yang telah kita buat Dalam kemungkinan besar Ini tidak akan matang secara sempurna Tapi matang secara ala kadarnya Atau masih mentah juga mungkin bisa Tapi yang pasti gosong banget Nah kenapa gosong banget? Lihat Kita tidak bisa membedakan Ini arang, kayu, atau daging Karena bentuknya sudah bercampur dengan debu Kotoran sampah arang Kotoran kayu-kayu yang sudah hitam Jadi mirip sekali dengan batu arang Nah rasanya seperti apa? Ini rasanya pahit, gurih, tapi nikmat Kok doyan gitu? Ya karena kami memang biasa makan ala kadarnya Dan biasa mengembara di hutan Jadi makanan seperti ini sudah biasa Kalau penonton mau Ayo silahkan datang ambil ya Oke saatnya kita makan bersama Bang Pion Dan ini adalah hasil daging bakar Dan ini adalah daging semua Bukan arang loh Ayo kita makan Oke Um, 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 um Um, um, um Um, um